Pedang Bengis Sutera Merah Jelit 3 Pu Ichie yang terjatuh ke jurang setelah diserang tiga orang musuhnya, badannya meluncur lebih cepat seperti bintang yang jatuh, bagi seorang yang mahir ilmu silatnya, dia merasa ada semacam care untuk menahan luncurannya, dengan menyepahkan kaki bersalto beberapa kali untuk mengurangi kecepatan, tentu ini hanya gerakan refleks saja, hidup atau matinya tidak bisa ditentukan olehnya sendiri. Pelang badannya terhempas di atas sebuah benda empuk, kemudian menggelinding ke bawah. Selanjutnya terdengar suara merintih yang rendah dan pendek. Ajaib! Tidak mati terjatuh sungguh ajaib! Pu Ichie setelah menenangkan diri dan perlahan barulah dia duduk, begitu dilihat di sisi badannya ada orang yang telungkuk, sadarlah dia, ternyata dia jatuh menghantam badan orang ini sehingga terhindarlah dia dari maut. Ini adalah suatu keajaiban, anugerah Tuhan. Seputar tempat ini penuh batu runcing, bergeser sedikit saja pastilah kepalanya hancur dan tulangnya remuk, tak mungkin lagi bisa hidup. Karena masih merasa ngeri, sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Siapakah dia? Kenapa bisa berada di dalam jurang ini? Setelah tenang, dia memeriksa sekelilingnya dengan metu dan menjipit, ternyata orang ini adalah kecoing yang membantu Shin. Kiam Pangcu menjadi pembunuh bayaran, juga sebagai kekasih gelap magewe kiao, bagaimana dia bisa jatuh juga kesini? Kaki dan tangan kecoing bergoyang beberapa kali lalu dia membuka mulut dan berkata, siapa yang mengejar kesini menemaniku suaranya sangat lemah. Pui Chie berdiri, mengigit bibirnya kencang-kencang dengan suara menggigil berkata, kecoing, di dunia ini jalanan lebar, tapi buat kau dan aku, jalanan itu terasa sempit sekali. Dengan membuka mata yang sayu dan berputar-putar kecoing tertawa, hebat. Pui Chie sungguh hebat. Benar hebat, menghemat tenagaku mencari dirimu kau, mau membunuh orang? Betul, kalau tidak membunuhmu, apa jadinya nanti? Bagus. Ini bisa, bisa mengurangi penderitaanku, tetapi kau juga tidak akan bisa hidup lama, ini adalah sumur raksasa alami. Kecuali ketiakmu bisa tumbuh sepasang sayap, kalau tidak, kau takkan bisa terbang keluar. Itu masalah lain, kecoing, kenapa magewe ekyo orang yang sadis itu tidak bersamamu? Kalian biasa bersama-sama sehidup semati. Pui Chie, ada kau menemaniku di sini, menyenangkan sekali, dengar, orang yang bermarga ke, kenapa kau menyuruh orang? Mengembalikan buku pusaka aku, tidak membutuhkan setengah buku pun tidak mau kau, juga sudah tahu setengah buku lagi ada di mana. Tidak, tahu dua matanya menutup lagi nafasnya seperti mau putus. Pui Chie memandang lagi ke atas, benar-benar seperti duduk di dasar sumur, hanya terlihat sekerat langit, di atas langit bintang berkelap-kelip, empat sisi dindingnya licin seperti dipapas pisau, kaki dinding menyusut ke samping, benar-benar tempat yang strategis, ilmu setinggi langit pun takkan bisa keluar, hatinya jadi mencil, samar-samar dia seperti sudah bisa melihat nasibnya sendiri. Saat ini dia kalau mau membunuh kecoing adalah mudah sekali tetapi dia tidak tega, mereka sekarang senasib, menanti kematian. Kecoing membuka lagi matanya, dengan susah dia berkata, Pui Chie, kau masih, menunggu apa? Cepat lakukan. Pui Chie dengan gemas mengadukan giginya, bertanya, kecoing, kenapa kau bisa jatuh ke sini? Kecoing dengan nafas tersengal-sengal berkata, ini, adalah perbuatan. Shin Kiam Pangcu Pui Chie jadi gergetum, dia juga terkena siasat Shin Kiam Pangcu. Karena kecoing merebut istri Shin Kiam Pangcu yaitu Magwe Ekiao. Kemarahannya tentu saja membuat Shin Kiam Pangcu mesti membunuhnya, baru puas hatinya, kalau begitu, kecoing juga yang menjadi target Shin Kiam Pangcu, dirinya juga hanya kebetulan saja menjadi sasaran, berfikir sampai begitu dengan suara gemeter bertanya lagi, siapa Shin Kiam Pangcu yang sebenarnya bagaimana asal-usulnya? Kau, ingin tahu tentu. Aku, tentu, akan beritahu padamu, supaya kau, mati bisa, dengan metu meram. Pui Chie gemetaran, dengan nada keras menyentak berkata, siapa dia? Kecoing berkata dengan terpatah-patah berkata, pedang nomor satu Feichen. Pui Chie seperti tersambar petir, badan sempoyongan dan menjerit, jadi dia adalah Feichen. Kecoing dengan sinis berkata, kau, sekarang bisa, menutup matakah? Pui Chie seperti sudah gila, dia menjerit mengangkat tangan langsung dipukulkan, terbang melayanglah badan kecoing, terhempas jauh seperti seekor anjing mati tidak bersuara lagi dia tadinya sudah sekarat, mana bisa tahan terkena pukulan Pui Chie yang seperti lagi kerasukan setan. Duk Pui Chie terduduk, sekujur tubuhnya terasa lelah sekali. Nama baik perguruannya masih belum pulih, tak disangka malah bertambah hancur di tangan si berdebah itu. Betul-betul mati pun takkan menutup meta. Entah sudah berapa lama, Pui Chie menjerit sejadi-jadinya, Feichen, aku akan membunuhmu. Bergemalah suaranya di empat dinding itu, bunuh kau, bunuh kau. Sesudah agak tenang, dia berdiri lagi, memekik dengan gigi gemertakan, aku tak boleh mati aku harus keluar aku mau membersihkan nama baik perguruan dan menghukum Feichen sesuai dengan tata tertib. Perguruan suara gemanya muncul lagi, tata tertib, tata tertib, seperti mempermalukan nasib, dia sedikit menyesal dia seharusnya lebih banyak menanyai ke Coing, tetapi setelah dipikirkan kembali sepertinya berlebihan, sudah pasti dia pun akan menemui ajal di situ, tahu banyak atau tahu sedikit pun tidak ada gunanya. Pelan-pelan dia tenang kembali, tapi bayangan maut masih menyelimuti hatinya terus, dia berpikir bolak-balik masalah yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, mengingat setiap orang yang dia kenal, tidak ada sarupun yang dia rindukan saat menjelang kematianya, dia merasa sendirian dan kesepian. Di dunia ini siapa yang akan meratapi kehilangan nyawanya Li Sekian hanya nama saja sebagai istri, hubungannya terputus setelah ibunya meninggal. Istrinya yang sebenarnya ialah Ye Ki Hong. Mereka dinikahkan secara tidak wajar dipaksa oleh ayah angkatnya, Sancai Mencu. Tapi hubungan mereka sebenarnya tidak dilandasi oleh kasih sayang. Kalau mau dibilang yang nanti betul-betul sedih akan kematianya adalah bibinya Nam Kong Fang Teng, tapi dia pun seorang wanita yang bernasib tragis juga. Mempertahankan hidup adalah kemampuan yang dimiliki setiap manusia, biar bagaimanapun sebelum harapan itu benar-benar putus, orang tetap akan mencarinya. Pui Chie mulai berkeliling mencari harapan. Bersamaan waktunya di atas bukit jurang muncul sebuah bayangan aneh, seperti sebuah bola sedang menggelinding, pas berhenti di bibir jurang, bayangan aneh itu berubah menjadi seorang tua yang kurus, karena tubuhnya memanggul segulung besar rotan hutan maka kelihatan bayangannya agak aneh. Sekarang bila dilihat dari dekat ternyata dia adalah seorang tua berambut putih, dia muncul waktu Pui Chie terjatuh ke dalam jurang. Orang tua rambut putih itu berguman sendiri, dia tidak boleh mati begitu saja, terlalu kejam kalau dia harus mati dengan care ini, tapi siapa yang tahu dia sekarang hidup atau mati. Biarkanlah saja kuda yang sudah mati, coba kah selamatkan kuda yang masih hidup. Setelah itu dia mengulurkan rotan hutan itu ke dasar jurang, segulung demi segulung sampai habis. Dia berguman lagi, entah cukup panjang tidak? Kalau orangnya masih hidup dia akan menemukan rotan yang menjuntai ini. Di dasar jurang saat itu Pui Chie sedang bimbang dan putus harapan, mendadak dia melihatkan sebuah benda seperti tali menjulur dari atas jurang ke bawah tak terasa dia menjerit, Wah! Di tempat begini, selain ular, ada apa lagi? Benda yang seperti tali itu berhenti di tengah-tengah, jarak ke dasar jurang masih cukup jauh. Pui Chie tangannya sudah memegang pedang, dia melihat ke atas, benda itu terjuntai begitu saja tak bergoyang lagi. Beruk sebuah suara keras terdengar diikuti segumpal bola api, Pui Chie sangat kaget dia mencari tahu, ternyata sebuah batu besar jatuh dari atas. Batu itu tergelincir jatuh sendiri atau ada orang sengaja menjatuhkannya ke jurang ini atau terbawa jatuh oleh ular yang merayap itu? Pui Chie memutar rotak terus, akhirnya dapatlah dia sebuah akal, benda panjang itu dilemparnya dengan sebuah batu karena terkena lemparan barang itu goyang-goyang sebentar lalu diam lagi, kalau itu barang hidup tak mungkin tak bereaksi, tapi benda apakah itu berada di tempat yang tragis dengan harapan hidup tipis apalagi yang perlu ditakuti? Pui Chie sudah tak pikir banyak lagi dia mau lihat benda apa itu setelah, dia mengumpulkan semua tenaga, melompat ke atas kira-kira 10 meteran dia memutarkan badan, kakinya menerjang dinding jurang, memutar lagi dan seterusnya sampai dia dapat meraih benda panjang itu, Sekujur tubuhnya sekarang menggelantung di udara, yang dia rayah ternyata adalah rotan gunung, senangnya bukan main harapan mencari kehidupan membara lagi, kedua tangannya bergantian mengikuti rotan itu naik ke atas. Sebuah keajaiban lagi, dia bisa keluar dari jurang dan menghirup udara bebas lagi. Tidak ada seorang pun di atas jurang, rotan itu diikat di sebuah batu yang menjorok keluar. Karena kaget bercampur gembira gemetarlah seluruh badan Pui Chie, matanya menyapu empat penjuru. Dia berpikir, siapakah yang mengulurkan rotan untuk menolong dirinya? Kenapa orangnya tak ada di sini selagi berpikir begitu dia tak terasa bertanya, siapakah yang menolongku berturut-turut tiga kali dia bertanya, tapi tidak ada sahutan. Dia tidak habis pikir, orang ini menolong tapi tak mau menampakkan diri, orang ini bisa menolong dengan rotan pasti dia. Melihat kejadian dirinya jatuh ke dalam jurang, mengumpulkan rotan lima puluh meteran bukan satu usaha yang mudah, Apakah setelah mengulurkan rotan ke bawah karena tidak ada reaksi apa-apa, dikiranya usahanya sia-sia lalu ditinggal pergi, ini menurut perkiraannya yang masuk di akal. Siapa ya? Siapa ya? Pui Chie bertanya dalam hati, tidak terpikirkan sedikitpun siapa orang yang menolongnya. Di ufuk timur langit mulai memutih, subuh segera tiba. Karena tak terpikir siapa yang menolong, teka-teki ini sementara disimpan di lubuk hati. Teringat lagi kata-kata kecoing sebelum mati, darah dalam dadanya mulai bergejolak lagi, dengan tidak sengaja terbukalah tabir rahasia Shin Kiam Pangcu yang sebenarnya, sebuah hasil yang luar biasa. Banyak sekali kecurigaan yang dulu mengganjal sekarang sudah mendapatkan jawaban, pantas Shin Kiam Pangcu selalu memakai topeng untuk mengelabui orang, ternyata dia adalah pengkhianat perguruannya, selama 20 tahun ini tidak tercium jejaknya, begitu rapi dia menyimpan rahasia, sepertinya dari dulu tak ada orang seperti dia, dikemudian haripun takkan ada orang yang dapat menyamainya. Pui Chie menggigit rapat-rapat mulutnya, dia berpikir lagi, Feit Shen begitu melihatku, langsung tahu jati diriku dan memcoba membunuhku, aku yang tertipu dari awal sampai akhir tidak tahu bahwa Shin Kiam Pangcu adalah jelmaan Feit Shen. Demi mendapatkan sebuah buku ilmu silat yang tiada taranya, dia menyerang markas Hang Hang Mui ketika anak buahnya sedang beristirahat, mereka diserang dan semua tak terbunuh, dia berhasil merebut setengah buku pusaka ilmu silat pada bagian belakang, kalau dia berhasil menguasainya dia akan seperti macan tumbuh sayap, nantinya untuk melawan dia amatlah sulit. Apakah sekarang dia masih berada di gunung ini? Berikir sampai di situ, dia menunda dulu penyelidikan bagaimana dia bisa tertolong, cepat-cepat dia meninggalkan bukit, berjalan. Tanpa tujuan dengan harapan bisa menemukan jejak Feit Shen dan kawan-kawannya. Bayangan Yifayouchi menghantuinya, dengan gemas dia berpikir, kalau bukan wanita siluman ini, aku takkan terjerumus ke dalam jurang dan hampir kehilangan nyawa, kalau ketemu dengannya lagi aku akan bunuhnya, dua orang lagi yang mencoba membunuhnya itu padri tua jenggot putih dan orang terpelajar setengah baya, mereka berilmu silat cukup hebat, tapi tidak tahu bagaimana asal-usulnya, bagaimana mereka bisa diperalat oleh Feit Shen. Sampai siang, dia sudah memeriksa beberapa puluh mil hutan pergunungan, sedikitpun tidak menemukan apa-apa, terpaksa dia putar haluan menuju keluar gunung. Sesudah keluar, yang pertama-tama dia lakukan adalah mencari makanan dulu, masuklah dia ke kampung terdekat. Sambil makan dia berencana, apa langsung ke Chao Yang Yang menjadi pusat perkumpulan Shin Kiampangnya Feit Shen. Sekarang langkahku sulit mengelabdobi intayannya, harus menggunakan akal apa untuk mengelabui semua ini? Hatinya menjadi kesal dan kacau, sampai terasa ada seseorang yang begitu dikenal tiba di depan matanya, dengan perasaan senang dia menemuinya, Tu Sing Sien seorang Chiampuoy yang seangkatan dengan ayahnya. Pui Chie seperti menemukan kerabat di kampung orang, dia berdiri menyambut kedatangannya dan berkata, Chiampuoy, apa kabar? Senang berjumpa Anda di sini. Tu Sing Sien mengangguk-anggukan kepalanya, langsung menuju meja dan duduk di sebelah Pui Chie. Kebetulan sekali bisa ketemu denganmu di sini. Setelah pelayan mengantarkan sayur dan arak, orang muda dan orang tua itu mulai minum bersama. Tu Sing Sien minum terus tidak berkata-kata. Pui Chie tiba-tiba teringat belum lama ini telah ada orang yang menyamar sebagai dirinya, membunuh anak buah Ying Che Jin, saudara seperguruannya Tu Sing Sien, lima orang tua dan tiga orang anak muda terbunuh. Orang itu juga berhasil mencuri setengah buku pusaka yang tiada taranya, karena salah paham ini hampir terjadi pertumpahan darah dengan dirinya, diduga semua perbuatan ini adalah perbuatan Pui Chie dan anak buahnya. Pui Chie menjadi tidak enak berdiam diri terus, setelah berturut-turut minum tiga cawan, dia mulai berkata, Wampuoy sudah mengetahui di mana keberadaan Pui Chie? Metu, Tu Sing Sien berbinar-benar-benar, sedikit pun tidak meleset bagaimana bisa mendapatkan beritanya? Yang mengatakannya ialah ke Coing, dia menjabat sebagai pembunuh bayaran di Shin Kiampang. Dia bercerita semua sebelum ajalnya tiba. Oh, coba ceritakan. Pui Chie mulai cerita dari ketika dia memenuhi permintaan sastrawan pengecut masuk gunung penuh sampai terbujuk suara pifanya Yifayau Chi, terkena perangkap kemudian jatuh ke jurang. Semuanya tidak ada yang terlewat. Setelah mendengar semuanya, Tu Sing Sien dengan keras memukul meja dan berkata, tak disangka. Sungguh tak disangka. Tui Chien selama 20 tahun menyamar dan mengelabui semua orang, kalau bukan kebetulan kita tidak mungkin bisa membuka kedok dia, kalau begitu, kita harus merubah semua strategi. Saat ini masuklah dua orang tamu yang penampilannya seperti ayah dan anak, penampilannya seperti orang kampung, orang yang lebih tua begitu melihat Pui Chie merasa kaget sekali, cepat-cepat dia menarik pemuda di sisinya, memberi isyarat dengan match lalu. Berkata, Nak, aku mendadak teringat sesuatu urusan, harus segera diselesaikan lain kali saja kita makan di sini. Pemuda itu juga melihat Pui Chie, wajahnya ikut berubah, menjawab, Ayah, ayo kita jalan lagi. Pui Chie sama sekali tidak melihat perubahan wajah sepasang ayah dan anak itu, dia berkata, Ciam Pua, Anda barusan bilang. Tu Sing Sien mengangkat tangannya berkata, Tutup mulut dulu, ada apa-apa nanti kita bicarakan lagi. Pui Chie tercengang. Ayah dan anak itu melihat lagi kepada Pui Chie, kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Tu Sing Sien memanggil pelayan dan membayar makanan, sambil berdiri dia berkata, Ayo kita jalan. Pui Chie dibuat bingung ikut-ikutan berdiri keluar warung, tapi dia tidak tahan bertanya, Ciam Pua, ada apa ini? Ikuti sepasang ayah anak itu jangan sampai lepas, ini. Cepat. Dua orang itu dari jauh membuntuti, tidak lama sampailah di sebuah tempat sepi di pinggir gunung, Tu Sing Sien berkata, Cepat sedikit habisi kedua ayah dan anak itu. Pui Chie berdebar hatinya, dengan suara gemetar, membunuh mereka, menyamar. Tu Sing Sien mengedipkan matanya, Kenapa? Kau tidak berani membunuh. Hayo cepat. Jangan memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan berita ini. Hati Pui Chie terguncang, menyampaikan berita. Jangan-jangan. Tu Sing Sien mendesak, mereka adalah matematik sin kiam pangcu, mengerti? Pui Chie begitu mendengar tidak banyak berfikir lagi, secepat angin dia mengejar dan menghadang di depan mereka. Si tua dan anak muda itu sama-sama menjerit kaget, muka mereka kelihatan ngeri dan takut, dengan suara gemetar si tua berkata, Anak muda, mengapa menghalangi jalan kami ayah dan anak? Pui Chie dengan dingin menjawab, Bukankah kalian mau pergi melaporkan bahwa Pui Chie masih hidup? Dua orang tua muda ini dengan muka pucat pasti mundur terus, yang muda berkata, Orang muda, kami ayah dan anak, orang baik-baik, dalam gunung ini, kau, bilang apa, kami tidak mengerti. Tu Sing Sien mendekat dan memotong perkataan, menjadi matematik sin kiam pang yang sudah banyak melakukan kejahatan, sekarang mati juga tidak berlebihan. Habis bicara, dia menatap Pui Chie, apa yang masih kau tunggu? Dua orang matematik, tua dan muda melejit ke samping mencoba meloloskan diri. Pui Chie merubah posisinya, jari-jarinya bergerak seperti mengeluarkan aliran listrik, terdengar dua kali suara mengaduh, jatuhlah kedua orang itu ke tanah. Kata Tu Sing Sien, cepat serat ke pinggir hutan dan kuburkan. Pui Chie menurut, ditariknya kedua mayat metu-metu itu ke pinggir hutan, lalu menggali lubang dan menguburnya, tanah di atasnya dirapikan lalu ditutupi dengan ranting-ranting kering dan dedaunan dengan cepat. Tu Sing Sien berdiri di pinggir dan mengacungkan jempol, nah, ini baru namanya bekerja. Pui Chie dengan pelan bertanya, Ciam Puan, kenapa mereka tidak diinterogasi dulu? Tu Sing Sien melongo keluar hutan berkata, di daerah ini sekarang banyak metu-metu, gerak-gerak kita tidak boleh ketahuan mereka, apalagi tentang dirimu yang masih hidup. Pui Chie mengangguk-angguk dengan terharu, dia bertanya lagi, apakah rombongan Shin Kiampang masih berada di sekitar sini? Ya, itu sudah pasti. Apa maksud tujuan operasi mereka ini? Mereka sedang mencari jejak Tuan Chang Hua Magewe Ekiau, Magewe Ekiau bersembunyi di hutan pohon pinus ini? Sudah tentu, kalau tidak mana mungkin kecoing bisa mati di dalam jurang? Ciam Puan sudah, tahu semua? Tahu operasi mereka tapi tidak tahu ketua Shin Kiampang yang sakti adalah Feichen. Tadi di warung Ciam Puan bilang semua rencana harus diubah, ya, kalau tidak bertemu dirimu, aku dapat sedikit kabar saja. Sudah puas, tapi sekarang setelah tahu Shin Kiampang Chu adalah Feichen, urusan jadi lain persoalannya. Sesudah pikir bolak-balik Pui Chie berkata, maksud Ciam Puan, kita harus melakukan apa dulu? Tusing Sien menggoyang-goyang tangan, jangan bilang kita berdua, yang bertindak adalah dirimu, aku hanya mendukung saja, tidak ikut-ikutan. Dengan ketawa kikuk Pui Chie berkata, Wampu tahu peraturan Ciam Puan tak boleh dilanggar, tapi Wampu ingin tahu siapa mereka yang menjadi pengikut Shin Kiam. Tusing Sien mengangkat bahu, masalah kedua orang ini, orang terpelajar itu adalah Tikuang Beng dengan panggilan Pui Siu Chie, sastrawan iblis, di dunia perselatan-selatan, tak ada orang yang mau berurusan dengan bajingan ini, dia bengis luar biasa, cerdik banyak akal, sedangkan padri tua itu adalah Guan Chen Chee dari aliran Kong Tong yang sudah kesohor namanya sebagai padri cabul, dia penjahat dari luar daerah, anak kecil kalau malam hari tak berani menangis bila mendengar namanya. Pui Chie menghela nafas, yang wanita itu, Yifayao Chi? Ya, menurut Wampu seharusnya umur dia sudah uzur. Kau salah, dia bukan Yifayao Chi yang sebenarnya, tapi penerusnya namanya Lius Yang E, tapi dia tetap memakai panggilan siluman tua itu. Oh, begitu. Binatang sejenis selalu bersatu, serigala dan rubah sama saja. Terdiam sekian lama, Pui Chie bicara lagi, Wampu tidak habis pikir, siapakah yang mengulurkan rotan untuk menolongku? Tusing Sien dengan tenang berkata, kalau tidak terpikirkan biarkan saja nanti juga akan ketahuan, pokoknya tentu bukan musuh, kalau musuh tak mungkin mau menolong, sekarang kita bicarakan yang serius saja, asal usul Sien Kiam Pangcu yang tahu hanya kau dan aku, kau bisa lolos dari maut tidak ada orang ketiga yang tahu. Makanya, Pui Chie sudah tidak sabar, makanya bagaimana Tusing Sien bilang, sementara menyamar-menyamar. Ya, kalau tidak percuma kau mati satu kali, juga jangan berharap bertemu dengan Feichen, asal dia tahu kau masih hidup, sulit dibayangkan tak akan bertindak seperti apa padamu. Ya, ini, sudah bisa ditebak, tapi bagaimana caranya merubah penampilan? Hei, hei, ini kan keahlianku sambil merogoh baju depan mengeluarkan sebuah botol poselen kecil ditumpahkan keluar dua butir pil sebesar biji lengkeng hitam dan putih, dia berkata, pil merubah warna ini tidak mudah didapat, seumur hidupku baru satu kali memakai dua butir, sekarang sisa empat butir, untukmu dua butir, sisa dua butir terakhir. Pil merubah warna? Eh, di dunia persilatan tidak banyak orang yang pernah mendengar barang ini, yang hitam begitu diminum, kulit langsung berubah, yang putih untuk kembali ke bentuk semula, setelah berubah tidak takut kena sinar matahari dan air, kehidupan sehari-hari tidak terganggu, ini teknik terbaik di bidang merubah wajah. Sekarang kau minum yang hitam, yang putih disimpan baik-baik, kalau tidak seumur hidupmu jangan harap bisa kembali lagi ke wajahmu seperti semula. Setelah diterima, Pui Chie ragu juga, tapi akhirnya dikunyah dan ditelan juga pil itu dengan air liur, yang putih dia simpan baik-baik dalam bajunya. Tusing Sien mengeluarkan sebuah baju sutra ungu, diberikannya kepada Pui Chie, coba pakai dulu baju ini, mungkin cocok dengan tubuhmu. Dengan kagum Pui Chie berujar, Ciam Pue. Sudah mempersiapkan semuanya? Tusing Sien menjawabnya, cobalah dulu, ini tidak khusus untukmu. Pui Chie menerimanya dengan mencoba, ternyata pas sekali seperti dibuat menurut ukuran badannya, tiba-tiba dia melihat warna kulit kedua buah tangannya menjadi coklat, dan kulit wajahnya juga ikut berubah, dengan kaget dia berkata, benar-benar ajaib, belum selesai dia berkata, suaranya menjadi serak-serak seperti suara orang. Lain, asing sekali rasanya, pil itu bukan saja telah merubah warna kulit dan mukanya, ternyata suaranya pun ikut berubah, luar biasa. Tusing Sien berseri-seri, berhasil katanya. Pui Chie dengan semangat tinggi berkata, kita bisa bergerak leluasa sekarang. Tusing Sien dengan tegas berkata, dengar kau sekarang sudah jadi orang yang lain, baik-baiklah dengan jati dirimu ini, jangan bertindak sembarangan sebelum yakin benar, kalau gagal tidak ada kesempatan kedua kali, semua menjadi sulit, kalau mereka bertiga melawan dirimu lagi, jangan harap mendapat keberuntungan lagi. Pui Chie dengan cepat menjawab, terima kasih Chiam Pua, atas nasihatnya. Tusing Sien mengangguk, sekarang kita berpisah, ingat, jangan bergaul dengan orang yang tidak kau kenal karena musuh masih berada dalam gunung penus ini, pergilah mengadu nasibul. Dia berhenti sejenak lalu berkata lagi, jangan terlalu mengandalkan ilmu silat, jalan yang terbaik, gunakanlah kecerdasanmu dengan akal dan sedapat mungkin menguasai diri emosi sendiri, menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, tidak ceroboh, tidak serampangan, bisa menahan diri, kalau kau bisa melaksanakan semuanya, kau akan mendapatkan hasil yang memuaskan, pergilah. Pui Chie bersoja, kata-kata Chiam Pua akan Wampua ingat selalu, dan Wampua juga sudah banyak mengerti sekarang, terima kasih Chiam Pua, sampai jumpa. Tunggu. Chiam Pua, masih mau pesan apa lagi? Masalah orang-orang perguruanku yang terbunuh, semuanya masih belum jelas, jangan lupa menyelidiki juga, harus ingat itu. Pui Chie menarik nafas panjang, Wampua takkan lupa semua Tusing Sien mengibas-ngibaskan lengannya, pergilah. Pui Chie memberi lagi hormat, dia segera keluar hutan menuju jalan keluar gunung, petuah Tusing Sien banyak memberi inspirasi baginya, sekarang dia merasa lebih dewasa, perbuatannya yang sudah-sudah terasa sangat ceroboh, hanya mengandalkan tenaga dan keberanian saja mau jadi seorang pesilat sejati, masih terlalu jauh rasanya, dengan sedikit petuah tadi, dia merasa telah merubah semua emosi dirinya. Setelah memasuki daerah pegunungan tidak ada lagi tujuannya, karena dia tidak mendapatkan jejak lawan, dia hanya mengadu nasib saja. Menurut pendapat Tusing Sien, Fui Chen membawa banyak jagoan ke gunung ini, tujuan utamanya untuk menangkap kecoing dan magewe ekyau. Sekarang kecoing sudah mati di jurang, sasarannya hanya tinggal magewe ekyau, yang aneh kenapa kecoing dan magewe ekyau bisa berpisah dan jalan sendiri-sendiri? Apa kedua belah pihak sudah berselisih, magewe ekyau karena tidak tahan terus ditinggal pergi? Tapi dia adalah seorang ahli racun, apa yang diandalkan Fui Chen dan kawan-kawannya? Pui Chie melamun sendiri, aku bersumpah magewe ekyau juga merupakan sasaran diriku untuk dibunuh, sekarang bisa berhasil atau tidak susah ditentukan. Pui Chie jalan dan berjalan lagi, tiba-tiba ada suara dentingan vipa terdengar. Suara vipa pernah menarik dia masuk ke jalan kematian, rasa kesal masih membara di dadanya, sekelilingnya diselidiki, dengan tidak sengaja dia berada lagi di depan puncak gunung tunggal, alamat yang sama tempat di Ifa Yauci bervipa, untuk apa? Bersiasat lagi? Sasarannya siapa? Masih berpikir begitu dia sudah meluncur naik ke puncak gunung. Di atas puncak, di pinggir batu terjal, di atas batu yang sama, sesosok bayangan merah menyala sedang menvipa, suaranya begitu sedih dan menyayat, dalam terpaan matahari senja suasana begitu mengharukan. Pui Chie mengadukan gigi-giginya, dia berpikir di dalam hati. Aku akan membunuhmu tapi sekilas pikiran yang lain. Menghampirinya, Ifa Yauci bukan sasaran utamanya, kalau dibunuh bisa jadi masalah, sekarang wajahnya sendiri juga sudah berubah, untuk sementara lebih baik bersabar dulu, jika dirinya bisa memancing Fei Chen keluar, itu baru sukses. Sesudah pikir kesana baru berkurang rasa kesal dan dendamnya. Dia meneliti, memandang sekeliling, rotan yang melilit di batu itu sudah tidak ada. Suara Vipa mendadak berubah menjadi keras, seperti hujan angin tiba, petir dan guntur bersahutan. Perasaan Pui Chie pun mulai gelisah, bergulung-gulung bersama alunan suara itu, seperti mau mendidih, darah seolah-olah mau menyembur, masih ada sedikit ingatan. Dia merasa ada yang tidak beres cepat-cepat. Dia menggunakan tenaga dalam untuk menenangkan pikiran dan hatinya, mengusir perasaan buruk, melawan suara Vipa dengan kekuatan tenaga dalamnya. Kira-kira waktu seperminuman teh, suara Vipa mendadak berhenti, sekujur tubuh Pui Chie sudah basah kuyuk oleh keringat dingin, dia bergumam, alunan musik maut yang lihai sekali, kalau tenagaku kurang mantap pastilah akan mati karena darahnya bisa mengalir terbalik arah.